Intro Lintas Benua kembali ke hadapan Anda Ratusan peserta dari berbagai daerah di Banjarmasin tampak antusias bersaing mengikuti kejuaraan lomba jukung tradisional disiring pirtendean Banjarmasin event yang beri nama Jukung Festival 2018 memperebutkan uang pembinaan 55 juta rupiah dan tropi wali kota Banjarmasin Pemerintah kota Banjarmasin melalui dinas pemuda dan olahraga kembali menggelar event Jukung Festival 2018 di Sungai Martapura, siring pirtendean Banjarmasin Sabtu 15 Desember Jukung Festival 2018 diisi lomba jukung tradisional dibuka langsung wali kota Banjarmasin Ibn Sina diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah termasuk luar Banjarmasin Pantauan Banjar TV event Jukung Festival 2018 selain menggelar lomba balap jukung tradisional juga menampilkan tarian kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia Wali kota Banjarmasin Ibn Sina menyatakan melalui event nasional di Sungai Martapura ini Banjarmasin semakin terkenal melalui budaya sungainya pasalnya sungai merupakan kehidupan dari budaya sungai kota Banjarmasin agar bisa dimanfaatkan untuk ruang pabrik dengan berbagai event di kota Banjarmasin di Sungai Martapura di jantung kota Banjarmasin kita bisa melaksanakan sebuah event nasional yaitu festival jukung dalam rangkaian lomba jukung tradisional di kota Banjarmasin kehidupan dan suasana dan budaya sungai ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari budaya sungai warga kota Banjarmasin dan kita ingin agar sungai ini dimanfaatkan untuk ruang-ruang publik yang bisa dimanfaatkan untuk event, untuk petas budaya dan sebagainya dan di akhir tahun ini saja ada Dance on the River kemudian hari ini kita melaksanakan lomba perahu atau jukung festival dan itu luar biasa antusiasme dari peserta dan mudah-mudahan tahun depan juga lebih baik lagi apalagi kita hari ini juga mengundang sebetulnya dari berbagai komunitas sungai di Nusantara tetapi tidak semua bisa berhadir dan dari beberapa embesi kedutaan juga kita sudah undang yang hadir hari ini terima kasih banyak seluruh putusan dari kedutaan besar Cina di Indonesia dan mereka insya Allah tahun depan bisa terlibat lagi dalam kehidupan seperti ini kita undang komunitas dan juga budaya-budaya sungai yang ada di dunia kita jadikan kota Banjarmasin sebagai diversiti seluruh aktivitas wisata, sport turism lomba jukung tradisional kali ini selain memperebutkan uang pembinaan 55 juta rupiah juga tropi wali kota Banjarmasin Mohail Banjar TV Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa! Terima kasih.